Sementara itu dua petahana di pemilihan kepala desa kota Prabu Muli berpeluang terpilih kembali menjadi KADES periode 2022 hingga 2028. Hal tersebut setelah hasil perhitungan sementara yang dilakukan pada sejak siang hingga Rabu sore. Dua desa di kecamatan Rambang, Kapak Tengah, kota Prabu Muli menggelar pil KADES rentak pada Rabu 26 Oktober 2022. Sejak pagi pukul 7 warga antusias mengikuti pencoblosan kertas surat suara seperti di desa Talang Batu sekitar 890 mata pilih terdaftar di dua TPS. Sementara desa Rambang, Senuling terdapat 450 mata pilih. Diketahui desa Talang Batu menjadi pil KADES yang paling banyak calonnya yakni lima orang. Sedangkan desa Rambang, Senuling hanya dua calon. Dari hasil perhitungan surat suara sementara dua petahana di dua desa masih unggul. Calon KADES Rambang, Senuling nomor urut 2, Rusman YS mengaku optimistis bisa meraih suara terbanyak. Jika dirinya terpilih, KADES yang sudah menjabat satu periode ini akan melanjutkan program yang belum sempat selesai. Yang pertama, misi-misi aku melanjutkan apa yang belum selesai di periode pertama. Tidak ada harapan-harapan dari warga yang belum diselesaikan di periode pertama. Kemudian kami akan membaca dan tekanlah keinginan ataupun harapan ke depannya. Kalau kita akan selalu berusaha, harapan itu dapat kita selesaikan ataupun dapat kita bersama-sama nanti. Sementara itu Syaril Kennedy, calon KADES Talang Batu mengatakan kemenangan ini merupakan amanah. KADES yang sudah menjabat dua periode ini akan merangkul calon KADES yang lain untuk membangun desa Talang Batu enam tahun ke depan. Mereka adalah sahabat saya. Mereka adalah keluarga saya. Tentunya membangun desa Talang Batu perlu kami bahu-membahu bersama. Itu segagai mengembangkan arti semuanya adalah saudara dan rakyat saya. Benny Firdaus, PAL TV